selamat menikmati Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataanmu selama hidup kami ini pada kesempatan kali ini kami akan membaca sedikit dari firmanmu berkati hambamu ini agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hambamu ini berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan berkati juga setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini agar dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat memahaminya terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin Iremia 1 ayat 5 sampai dengan 8 demikianlah firman Tuhan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguduskan engkau aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa maka aku menjawab ah Tuhan Allah sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda maka aku menjawab tetapi Tuhan berfirman kepada aku janganlah katakan aku ini masih muda tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau demikianlah firman Tuhan teman-teman jadi sebelum Iremia lahir bahkan sebelum Iremia sudah ada di dalam rahim ibunya Tuhan Yesus sudah merencanakan bahwa Iremia akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa demikian juga Tuhan sudah merencanakan bahwa setiap manusia akan dapat menjadi berkat bagi seluruh umat manusia sebelum itu mari kita lihat proses pembuahan manusia sebelum ada di rahim sebelum proses pembuahan dalam 1 mili air mani terdapat 20 sampai dengan 300 juta sel sperma yang dimana hanya diperlukan 1 sel sperma yang perlu mencapai sampai dengan sel telur sehingga dapat terjadilah seorang janin yang artinya bahwa sebelum kita pun lahir di dunia ini kita adalah seorang pemenang kita adalah seorang yang terpilih dan sebagai orang yang terpilih maka kita pun harus dapat menjadi berkat bagi sesama kita tapi bagaimana caranya saya bisa menjadi berkat bagi sesama manusia saya ini kan masih muda saya kan tidak dapat mandai berbicara wah, gelap gimana nih wah, ada lilin kecil kok bisa ya lilin sekecil ini tapi dia bisa menjadi terang dalam gelap gulita seperti ini seperti lilin kecil ini walaupun kita masih kecil ataupun kita masih muda kita harus dapat menjadi berkat seperti lilin ini yang menjadi terang dalam gelap gulita sebagai contoh misalnya kita memiliki barang-barang yang kita tidak pakai dan tentunya masih layak pakai kita bisa sumbangkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dan juga sebagai contoh yang lainnya misalnya saat kita sedang di sekolah dan ada ujian lalu ada teman kita meminta untuk menyontek dan kita menelaknya dengan menelaknya kita dapat menjadi teladan dan ketika kita menjadi teladan kita juga dapat menjadi berkat nah teman-teman menurut contoh ini ini juga tertulis dalam dalam 1 Timotius 4 ayat 12 demikianlah firman Tuhan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dalam tingkah lakumu dalam kasihmu dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu nah seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap orang yang ada di muka bumi ini adalah seorang pemenang dan seorang yang terpilih yang bagaimana seorang yang terpilih harus menjadi berkat bagi setiap orang nah teman-teman walaupun kita masih muda kita harus bisa seperti Lilin ini yang walaupun sekecil ini dia dapat menjadi terang dalam gelap bulan kita seperti tadi dan juga janganlah pernah kita takut untuk berbicara karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan ingatlah bahwa kita sebagai anak-anak kita ini dilahirkan untuk menjadi berkat amin mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih atas firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengar biarlah firman Tuhan ini dapat kami renungkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan biarlah kami semua dapat menjadi berkat bagi sesama manusia terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton